Usaha yang baik menurut Allah dan usaha yang baik menurut manusia adalah Usaha yang kita lakukan aja dulu, yang kita laksanakan dulu aja Gak usah dipikir-pikir ini gimana nanti utnung ruginya Ini nanti bisa sukses apa enggak gitu kan Sudah matang, ayo kita sarapan Alessalamualaikum, wah ini masih ngantuk ini nih Pagi-pagi, parah jam berapa ya? Setengah 10 sih, tapi masih ngantuk aja guys Diajak sarapan, masih ngantuk Emang semangat ini begadang, Ca Hari ini saya lagi mau nyenangin dia nih Karena ditinggal sama ibunya, sama kakaknya sekolah Tetap muka, sedangkan dia sendiri belum tetap muka nih Ya tadi itu mukanya bete kan Terbih, Ca Kan besok hari Rabu sama Kamis, Ica tatap muka Ini apa yang sedih Biasanya juga pagi-pagi juga bangun Cuma bedanya ada kakak ya Kalau sekarang enggak ada kakak ya Jadi hari ini kita ditinggal berdua Hari sama yang putihnya ya Kita jaga yang putih Kita sambil sarapan ya guys Jadi seperti biasa Kalau pagi ini kita Sarapan ya pakai apa, Ca Telor Telor apa? Kita cepplok sama Ini apa? Sama tahu Udah dong diutuhin dong Tapi enggak lupa nih sama kecap Pasti sama kecap Jadi keinget masa lalu ya guys ya Jaman-jaman kita masih kecil masih SD juga sama orang tua kita dulu kalau namanya sarapan Pakai kecap Telor dada atau telor ancak ya Sorry guys, kasih kasih guys Karena lupa di pinggir jalan jadi motor mobil lewat ya begini resikonya Jadi dulu kita waktu masih kecil juga sama orang tua kita kalau sarapan itu bahkan dulu jaman saya nih Kalau sarapan pernah sarapan hanya pakai kelapa parut ya Kelapa diparut terus pakai garam Nah jaman dulu seperti Cegesu Karena tuh saya ngalamin kayak gitu ya Kita belum pernah ngalamin kan Jadi makan pakai kelapa parut sama nasi sama garam Ca Duh pernah tuh ayah kayak gitu Nah kalau sekarang udah nggak pernah kayak gitu lah Rasanya ya Rasanya ya Rasanya ya Kelapa ya Sama garam ya asin Pakai nasi gak? Pakai nasi? Pakai nasi? Kita diisi dong HPnya Bosen Bosen Ya kan lagi makan Bosen Ya kan lagi makan Biasanya juga kita Nodadar Kalau saya sama Namanya pakai sambal Tapi sambalnya kayaknya ibu belum beli lagi ya Ca Cuma ternyanyi Ga tahu ya Tahu ya Aduh Tau Kayak masuk Nah kalau untuk tahunya kita potong Akan kecil guys Jadi Tadi pagi kebetulan ada mamang tahu dateng Jadi Kita beli aja Biasa sih langganan ya Tahu bandungnya 5 ribuan Ini tahu super enak Kenapa saya Walaupun kita gak manggil Tapi langsung Iya Walaupun kita gak manggil Dia pasti datang kesini Karena memang udah Perjanjiannya Dua hari sekali datang mang Karena memang tahunya itu beda ya Sama tahu-tahu di pasar Kalau ini udah ada rasa asinnya Jadi udah ada rasa asin Jadi kalau dimakan Mantul Makan dulu ya guys Nanti kakak kan pulang jam berapa ya Ayah gak tahu nih Belum ada schedule-nya Nanti kakak pulangnya jalan kaki Iya memang Pulangnya kan Hari ini jalan kaki Karena tadi ayah udah bilang sama ibu Karena kan motor dibawa sama istri ya Biasanya kan saya nganterin Jadi hari ini dibawa sama istri motor Nanti yaudah sekalian Istri beli bubur Sekalian nganter kakak sekolah Nanti kakak pulangnya Mungkin bareng sama anak Apil Kalau gak Dia sendiri Uangnya aja Jadi beli roti mah ya Bukan sarapan Roti apa? Roti lauk Beli dulu ya Belum opilin ya Lupa ya Kasihkan makan Ya lupa opening guys Sorry ya guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Bersama saya Di vlog saya hari ini Kita Sedih ya Kaca ya Sedih karena Biasanya kalau tiap pagi itu Kita rame ya Kumpul Cuman di hari Senin ini Kebetulan kakak ada jadwal Katak muka sekolah Nah jadi Ibu berangkat Kakak berangkat Kita tinggal berduaan disini Kita sama yang muti ya Dari Ica ya Ya jadi Untuk mengisi Kesepian kita Ya kebetulan Kebetulan juga Ica Kenapa Ica Kenapa Ica Gudang tugas ya Kok udah nih Ibu Biar itu Mungkin Ibu kayaknya Nitip ini Nitip file Jadi memang Baik lagi ya guys ya Jadi memang Biasanya tiap pagi Biasanya tiap pagi Apabilitas kita Ya Mereka itu Kalau misalkan ica Habis Selat subuh Yaudah Kali nonton TV Ica ya Nunggu tegas dateng Nah biasanya sama kakaknya Sekarang kakaknya Di retak muka Dan Ica baru masuk Tertak muka Nanti hari Rabu Tunggu ini Tunggu tegan Ya wajah ya Karena udah lama Udah lama Nggak Kakak muka Jadi rasa Geroginya lagi Ada Mantap gas Walaupun pakai telur aja Kena tahu Buk Alhamdulillah Kita harus bisa Meskipurinya Tetap pasien Ya kenapa sih Kankah nambung nabung nabung Apa? Nggak dengar ya Ya kenapa sih Kankah nambung nabung Nambung nabung Sudah kemudian Ada kaya kagih Kenapa Kenapa ica kangen ya Ayah kerja Iya Nggak enggak Yang pertama Kenapa kantor Ngebuka Karena Kantor kan Lokasinya kan Di tempat perumahan Ya Dan terus juga Dari 2020 2020 Ya Dari 2020 Itu awal mulai pandemi Proyek pekerjaan Ayo itu memang Bisa dibilang Bisa dibilang Jenis bidang pekerjaan yang Agak sulit ya Untuk diterapkan Prokes Karena kan Prokes itu kan Selayang Kita pake masker Kita pake masker Cuci tangan Sama Jaga jarak Nah kalo di proyekan Untuk jaga jarak gimana Susah Apalagi kalo untuk Tukang-tukang Atau Kenek-kenek Untuk disuruh Pake masker Itu aman Sampai pake masker Dan gak kena Ada buah Apalagi Iya Tapi kan masker Masker buff Bukan masker medis Tapi sekarang Gini aja Kita ambil Hizmahnya Selama Ayah gak buka kantor Jadi kan Ayah bisa Lebih dikasih Sama Ica Ayah bisa Lebih fokus Sama Ayah Muti Terus Hizmahnya Yang lain adalah Ya Allah Masih sayang Sama kita Sayangnya Kenapa Karena dari Kemarin pandemi Ambil saat ini Kita jadi Lebih Tepat waktu Untuk sholat Kita Terus Sambil sholat Bisa langsung Zikir Yang banyak Lama Terus Kita juga Ada waktu Untuk Ngaji Yang tadinya Yang gak Ngaji Setiap hari Sekarang Setiap hari Tetap di sholat Tapi kalau Ayah udah ada Project Yang mudah-mudah Sekarang gini Yang sekarang ini Yang ayah lakukan Kalau tiap pagi Bisa ngaji Bisa sholat duha Bisa melakukan Aktivitas Sholat-sholat Yang lainnya Tapi kalau Udah mulai Masuk project Itu malah justru Udah pernah Nah ya coba Jadi Buat sholat Dintar-ntarin Buat ngaji Dintar-ntarin Terus Buat sholat sunah Kadang juga kelewat Jadi dengan berhikmahnya Seperti itu Mungkin Allah masih Sayang dan Cinta sama kita Khususnya kangen ya Kangen dengan Sujud kita Jadi Allah masih Sama sujudnya kita Sama naginya kita Jadi sabarin aja Jadi Namanya kerjaan itu Yang penting kita Ihtiar Tapi tetap Lurusnya di project Masalah hasil itu Lurusan Allah Yang penting kita Redox Refresh Ihtiar kawakal Suka aja Ketawakan sama Allah Yang paham ya Kenapa Hampir saat ini Kantor tutup Nge-youtube atau nge-vlog itu Salah satu Usaha ayah Agar ayah Tidak stres Ada kegiatan Ada aktivitas Biar otak tuh Nggak Ngedekem Badan nggak ngedekem aja gitu Jadi nggak beku nih otak Nggak ngeraku gitu Nggak tahan otak jadinya Jadi tetap Pengen Belajar ada ilmu-ilmu baru Kan di youtube Itu kan Caranya ilmu ngedit Terus Ilmu cara berbicara Di depan kamera Terus Ilmu Ya Public speaking Public speaking Itu yang Tidak semua orang bisa lah Kalau di depan kamera Itu untuk berbicara Terus ilmu cara Membuat konsep Video Sama ini kan Saya bikin konsepnya Kan konsep untuk Bikin rumah ya Biasanya Nah ternyata Sebenarnya Nggak jauh beda sih Antara Konsep Membuat rumah Atau renovasi rumah Baik itu dari Noam Mumpun dari Bangunan yang ada Dengan membuat Konten youtube Cuman Bedanya Kalau di konten youtube Ya kita Berbicara di depan kamera Ya sebenarnya juga Kalau di Di Usaha saya Berbicara langsung Ke owner ya Ke user langsung Tidak pakai kamera Tapi kadang-kadang juga Saya kamerain Jadi sebagai Dokumentasi lah Nah jadi Menyoutube pun juga Sama waktu ayah Membangun usaha lah Gitu ya Jadi Masalah hasil Masalah subscriber Gitu kan Itu sih Usaha Allah ya Usaha Tuhan Yang penting sekarang Usaha yang baik Menurut Allah Dan usaha yang baik Menurut manusia Adalah Usaha yang kita lakukan Aja dulu Yang kita laksanakan Dulu aja Gak usah dipikir-pikir Ini gimana nanti Utung ruginya Ini nanti Bisa sukses apa enggak Gitu kan Nanti kita belajar Dari pengalaman Kalau saya belajar Selalu dari Kesalahan-kesalahan Karena Kesalahan ilmu Kesalahan itu Tidak pernah ada Di bangku kuliah Di bangku sekolah itu Gak ada Nah itu adanya di bangku Bukan di bangku Itu adanya di lapangan Pada saat kita Pelaksanaan Atau pas Atau kegiatan Atau pekerjaan Jadi ya Sama seperti Youtube sekarang ini Ya ayah Ngelakuin aja Cak Ngelakuin Raksanakan Bikin konten sebanyak-banyaknya Terus berkreativitas tanpa batas Gitu kan Terus sama konsisten aja Nah Untuk yang kerjaan ayah Project Gitu kan Itu sebenarnya Tetap konsisten ya Tetap kita jalankan Saya tetap beriklan Saya tetap mencari project Gitu kan Cuma masalah hasil Dapat atau tidak Itu urusan Allah Sama seperti halnya Ke Youtube ya Jadi Youtube ayah Nantinya Subscribernya Mau seperti bagaimana Berkembangkan Seperti bagaimana Yang penting kita Usaha dulu aja Usaha Belajar Terus Memperbaiki Video-video sebelumnya Belajar public speaking Yang pastinya ya Nah Kalau dari ikhtiar Usaha kita Belajar kita Memperbaiki Kesalahan semuanya Terus kita Asah Gitu kan Nanti kan Sama Allah dibantu Gitu kan Sama Allah dibantu Dan terus juga nanti kan Penonton bisa ngeliat Seperti apa Video-videonya Gitu Bisa udah makannya Lagi Nggak nambah Penyam Jadi sekarang Kita udah paham ya Kenapa Kenapa Pantor ayah tutup Lama 2 tahun Aduh Kenapa sekarang Ayah mau Youtube Nantuk dulu nih guys Nguap dulu Aduh Pertama-tama sih Sekolahnya siang ya Jadi Pagi-pagi Biasanya dipakai Untuk tidur aja Oke guys Demikian video ringan saya Kali ini Durasinya juga Nggak terlalu panjang Jadi Inilah Ke Apa ya Bisa dibilang Kegiatan Saya Sama Raisa Suhari Ditinggal Sama kakak Sama ibunya Yang sekolah Sama yang bekerja Jadi Untuk menghibur Untuk menghibur Waktu Untuk Menemani dia juga Supaya nggak Bosen di rumah Ya semoga Video saya Bisa menginspirasi Bermanfaat Bermanfaat Sama-sama Sama Jika suka Silahkan di like Di komen Di subscribe Dan di share Seperti inilah Cara saya Menemani Anak saya Jikala Dia Merasa Sedih Merasa Tidak ada Teman Kakaknya Semoga Bermanfaat Kebikiran Video saya Kali ini Lebih kurangnya Saya mohon maaf Terima kasih Guys Sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Saya doakan Buat Teman-teman Yang setia menonton Sejauh saya Silahkan Dimurahkan Respinya Dilancarkan Dan dimudahkan Semua usaha Usahanya Daya Diberikan Pekerjaan Diberikan Projek Bisa Diberangkatkan Haji dan Umroh Dan yang pertama Bisa Diberikan Kesempatan Dan dipilih Sama Allah Untuk berbakti Sama orang tua Demikian guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Diberikan 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 Terima kasih.